Pemirsa, Kemenparekraf anggarkan 3,4 triliun rupiah untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024. Rencana anggaran yang berfokus pada fungsi pariwisata dan pendidikan ini dibahas bersama Komisi 10 DPR RI. Kemenparekraf Sandiaga Uno bersama Wemenparekraf Angela Tanusudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Prindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas rencana anggaran pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tahun 2024. Kemenparekraf rencananya menganggarkan 3,4 triliun rupiah yang dibagi dalam dua kategori yaitu fungsi pariwisata dan fungsi pendidikan. Kemenparekraf rencanakan highlight major project yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi dari PN1, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan highlight major project, ada dua hal yaitu pengelolaan terpadu UMKM dan destinasi pariwisata prioritas. Dan dari PN3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan highlight major project yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Mendapat masukan dari pimpinan dan juga anggota Komisi 10 DPR RI, dan akan ada pendalaman untuk pencapaian 8,5 juta wisatawan mancanegara tahun ini dan 14,3 juta target atas wisatawan mancanegara di tahun 2024. Di tahun 2024, Kemenparek kerap menargetkan pemasukan devisa untuk negara sebesar 13,08 miliar dolar Amerika. Tim Liputan Ainews melaporkan.